Merasa sudah belajar ini itu, merasa punya jabatan, tapi kok hidup saya kok malah hutang makin nambah gitu. Kayak gitu, ternyata setelah kehidupan spiritual meningkat, oh Allah, saya diminta rendah hati di depannya. Self-talk itu sangat powerful, mas. Ketika itu dibiasakan menjadi familiar. Jadi gini, bahwa sadar itu ketika ada sesuatu yang belum familiar, pasti ditolak. Afirmasi memang tidak selalu berhasil. Karena tadi salah satunya adalah penolakan dari bawah sadar, belief system lama. Nah, teman-teman itu biasanya kan butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini itu orang-orang apalagi gen Z, itu nggak suka sesuatu yang lama. Padahal repetisi itu butuh waktu yang lama. Repetisi butuh, apa namanya, effort yang luar biasa untuk afirmasi ini. Kan nggak mungkin mas afirmasi sekali langsung jadi, langsung terjadi. Kalau iya, wih dunia indah banget gitu. Selamat malam, Om Bimo. Selamat malam, Mas Indra. Tentang Mbak Ike, Bu Ike tadi ya. Oke, Bu Ike. Keren banget ya. Dua setengah M early. Bagaimana sebagai seorang coach yang memfasilitasi kelas Happy Hockey, terus kemudian melihat ada peserta yang mengalami keajaiban seperti itu. Apa yang dirasakan, Om Bimo? Iya, pastinya sebuah syukur ya, Mas. Karena kan saya membuat komunitas Happy Hockey ini benar-benar ada goals besar. Termasuk Bu Ike tadi yang batin, pengen ngopi bareng, akhirnya tersampaikan, padahal saya mau ketemu dengan Pak Hengki di hotel itu. Eh, mereka sedang sarapan. Jadi, pas melihat saya itu kan melihat penampakan. Loh, gitu kan. Karena mereka kaget kok tiba-tiba saya di situ, gitu kan. Mereka baru batin, seandainya bisa ngopi sama Simo ya, gitu. Kayaknya sibuk, kayaknya semalam kelelahan, dan sebaiknya ternyata saya sudah di sana, gitu. Iya, iya. Nah, karena habis semalam ada secara meditasi bareng itu kan ada yang konsultasi sampai jam 1 malam, Mas. Jadi, jam 3 baru sampai rumah, jam 10 saya sudah ketemu dengan yang dari Cagal juga, karena mau konsultasi, gitu. Jadi, ya sudah dah. Semuanya, nah, pas mau konsultasi, ketemu Bu Ike, gitu. Dan, sangat syukur sekali. Bersyukur sekali, artinya, sama seperti akhirnya nular ke Bu Ike, dia tidak ingin hidupnya sia-sia. Iya. Jadi, apalah hidup, apalah arti hidup, kalau hidup tidak bermanfaat buat orang lain. Itu yang saya siarkan ke teman-teman, dan saya bersyukur ketika sinar kebenaran itu diterima, Mas. Dan itu menyebar, karena nasihat guru saya bilang, teruskan, Mas Simo, jangan berhenti memberikan sinar kebenaran. Dan yang membuat saya kuat dari beliau adalah, hanya orang benar yang akan terima sinar kebenaran. Jadi, misalkan sinar itu tidak diterima, tidak apa-apa. Suatu saat dia dalam tanah kutip benar, itu dia akan terima itu kok. Dan ketika orang itu ikut menyebarkan sinar kebenaran itu, itu dampaknya luar biasa. Kalau di dalam muslim kan ada barang siapa mengajak orang lain dalam hal kebaikan, ketika kebaikan itu dilakukan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan. Padahal dia hanya mengajakkan, gitu loh. Nah, itu kan artinya kalau sinar itu terpancarkan ke banyak orang, dan banyak orang yang melakukan, bahkan mengajak orang lain juga untuk berbagi kabar kebaikan dan sebagainya. Itu menurut saya, pahala yang berlewat-lewat syukur yang luar biasa. Oke. Dan menariknya lagi, sebelumnya beliau sudah mengikuti training-training yang luar biasa ya? Iya. Jadi, waktu di Jakarta itu, saya kaget, Mas. Jujur saja, saya itu alumni-nya Anthony Robbins, alumni-nya Robert T. Kiyosaki, itu saya sampai, Hah? Ini Bimo siapanya Anthony Robbins, gitu. Makanya, suaminya kan sampai ini, nah, saya apa sih Bimo? Di cek di Google dan sebagainya, kok sebegitu excited ini, sebegitu happy ini, perubahan tadi yang beliau sampaikan sendiri, setelah ikut offline dari Jogja, sampai nostalgia, di tempat di mana dulu waktu masih mudanya bersama suaminya, sampai cerita-sendiri ya, kemesraannya, dan sebagainya itu, menjadi suaminya, makin penasaran, lihat apa sih Bimo, gitu. Bukankah itu semua materi sudah, ya semua orang, materi pada umumnya sama, dalam hatian membawa kebaikan, tapi memang, vibrasi itu kadang, ya itulah namanya, kehidupan ini serba misteri ya, Mas, ya. Bisa jadi bukan berarti, saya lebih baik dari, yang lainnya, enggak sama sekali ya, seperti, kadang Tuhan itu mau pakai si A untuk si B, kadang dia pakai C untuk si D, jadi tidak ada lagi yang, oh berarti, dengan seperti ini, materi happy walkie lebih baik daripada Anthony Robin, enggak juga, gitu. Jadi memang, ya itu sebuah mekanisme semesta yang luar biasa. Oke, oke. Nah om, kemarin katanya kan habis, apa, meditasi bulan ya, itu maksudnya, nyembah bulan atau gimana? Iya, meditasi bulan purnama itu, sebenarnya, kemarin itu, kita bareng-bareng di Jogja, ada sekitar 70-an orang, yang offline, kalau sama yang online itu hampir 200 orang. Jadi kita meditasi bareng-bareng, nah disitu, sebenarnya bukan menyembah bulan, tapi kita, memanfaatkan, energi kedekatan bulan dengan, bumi. Jadi itu energinya sedang, ada energi juga disitu, yang kita bisa manfaatkan untuk meditasi. Nah gitu, saya kan memang, ya daripada saya meditasi sendiri di rumah kan, saya iseng-iseng, lebar di grup, ada gak yang mau meditasi bareng-bareng? Iya, ternyata banyak, sampai Bu Ika itu datang dari Jakarta, ke Jogja kan cuma mau ikut meditasi gitu, sama gathering gitu ya, sampai banyak kok, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Palembang, datang untuk ikut meditasi bareng. gitu, padahal ya semua, ada beberapa juga dari komunitas meditasi lain juga, juga hadir juga. Dan saya yang membuat, syukur lagi adalah, setelah meditasi kan, saya persilahkan untuk testimoni. Ada salah satu ibu yang, testimoni, bahwa, beliau, dengan meditasi itu akhirnya, ego-nya dirontokkan. selama ini dia mau kontrol semua kehidupannya, tanpa melibatkannya. Akhirnya, setelah selesai meditasi, sampai nangis, testimoni-nya gitu. Saya kok sombong ya, di hadapannya gitu. Di momen itu dia, rontok dan akhirnya, iya ya, masalahku sebenarnya gak harus aku yang menyelesaikan semuanya gitu loh. Ada, bagian Tuhan juga yang ikut serta menyelesaikan, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang, akhirnya pede, bahwa, setiap pribadi Anda itu sakti sebenarnya, dalam tanda kutip. Saya berikan contoh, Anda bisa, Anda pernah berhasil mencetak diri yang negatif. Misalkan contoh, saya tuh orangnya pelupa, jadi pelupa beneran kan? Saya tuh orangnya, kalau minum kopi kembung, jadi terjadi beneran kan? Bener, bener. Nah, itu artinya Anda, sebenarnya juga sakti dan bisa berhasil mencetak yang positif. Karena rumusnya sama gitu loh. Rumus vibrasinya sama, rumus benang merahnya sama, untuk mencipta itu tinggal mengambil keputusan, mau di negatifnya saja, yang terus-terus dicetak, atau yang positifnya. Nah, akhirnya semalam itu kan ada satu poin bahwa, goalsnya membawa bahwa kita tuh sebenarnya besar, infinity. Jadi goals meditasi itu untuk, setiap personal memahami bahwa saya itu infinity. hanya kita kalah dengan Sang Maha Besar. Jadi kita tuh suangat besar, satu level di bawah Sang Maha Besar. Itu yang membuat akhirnya, iya ya, berarti permasalahan aku ini kecil banget gitu. Karena di titik itu untuk dilanjutkan, untuk mencipta itu luar biasa. Karena sudah suangat besar, sampai bumi itu nggak kelihatan mas. Beberapa testimoni, itu mereka tuh sampai, saya tuh sebelah kanan saya, saya nggak tahu sebelah mana saya. Batas kiri saya, batas atas bawah, itu nggak tahu. Siang dan malam nggak tahu di mana. Jadi kan goalsnya melampaui diri, ruang dan waktu. Karena ketika sudah melampaui itu, mencipta lebih mudah. Kalau masih terberkutar di diri, oh saya itu orangnya begini, saya cuma nolusan SD, saya latar belakangnya begini. Akhirnya mencipta hal yang besar di masa depan, kesulitan. Karena terbatas itu. Nah, melampaui ruang dan waktu itu untuk supaya lebih mudah mempresenkan. Ketika luar itu kan seolah-olah merasakan sudah terwujud mas. Nah itu proses jadi meditasi itu. Dan semalam testimoninya luar biasa. Iya, iya. Banyak sih. Jadi memang kadang orang dengan mengandalkan kekuatan fikiran aja, kekuatan vibrasi aja, kadang yang muncul itu kadang ego. Ego. Kita melupakan ya, langsung berkehidupan gitu. Betul. Dan itu di satu titik kadang kita merasa nggak nyaman kayak gitu. Oh iya, iya. Kan banyak teman-teman yang mulai ngalami hal-hal kayak gitu kan ya. Nah, kemudian saya ingin konfirmasi aja. Kenapa banyak ya teman-teman kita yang sudah belajar kekuatan pikiran tapi ternyata dia sudah ya pasang target, ini bakal terjadi dalam kehidupan saya. Dia sampai nyerah, sampai putus asa. Nggak sampai-sampai goal yang diinginkan itu nggak terjadi gitu. Itu menurut Om Bimo ya, dari perspektif resolusi pandangnya Om Bimo, itu faktor penyebabnya apa Om? Iya. Jadi itu banyak hal sih Mas sebenarnya. Karena perlu di cek di database sebelumnya seperti apa. Kemudian, kalau saya kan memang benar-benar sudah diajarkan oleh guru sebutan untuk sering melekat kepadanya. Gitu. Ada kadang yang beberapa peristiwa orang dibenturkan sana-sana sampai sadar. Ada aku sang maha pengabul loh ya. Ada dia sang maha pengabul loh ya. Lu jangan sombong gitu. Karena memang ada orang-orang pilihan yang itu dalam tanda kutip ya, itu memang harus dijagai untuk tetap melekat padanya. Sehingga dia tidak diizinkan hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadi, entah itu pikiran, entah itu vibrasi, entah itu keahlian dari sekolah di mana dan sebagainya, supaya, oh iya ya, semua terjadi karenanya. Supaya tidak jatuh di dalam kesombongan. Gitu. Jadi, memang itu akhirnya dibuatlah mekanisme seperti itu. Gitu. Karena saya sudah punya pengalaman begitu. Merasa pinter, merasa sudah belajar ini itu, merasa punya jabatan, tapi kok hidup saya kok malah hutang makin nambah gitu loh. Kayak gitu. Ternyata, setelah kehidupan spiritual meningkat, oh Allah. Saya diminta rendah hati di depannya. Iya, iya. Kalau saya pribadi, selama ini ketika saya berdoa, begitu ya Om ya, karena basically-nya saya dari pesantren, saya cuma menggabungkan antara, ya, lisan, pikiran, perasaan, gitu ya. Bagi saya, kalau sudah seperti itu, sudah totalitas begitu, seolah-olah itu terhubung dengan semesta. Jadi, ini pasti akan terjadi, pasti akan direspon. Pasti akan direspon, dan itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Cuman yang ingin saya coba konfirmasi lagi ke Om Bimo, kalau kemudian dikomparasikan antara kekuatan pikiran dengan kekuatan vibrasi, itu lebih oke yang mana? Vibrasi apa pikiran menurut Om Bimo? Kalau saya dua-duanya penting sih. Dua-duanya? Iya. Karena kan kalau di dalam ilmunya, apa namanya, Dr. Joe itu, Dispensa, itu kan, dia mengatakan, untuk daya cipta yang luar biasa, yang dia sampai riset ke anaknya, yang sekarang juga dalam tahap riset, yang sebalikannya sehat buat teman-teman, itu adalah, ketika pikiran dan perasaan selaras. Oke. Gitu loh. Karena ketika enggak, itu akhirnya kayak, daya kekuatannya tuh, nggak seberapa. Coba teman-teman yang belajar loa, belajar the secret, belajar macam-macam, pasti ada materi vibrasi. Gitu. Ada tabel force dan power gitu. Yang itu menjadi, kunci getarannya, seberapa kuat kesemestannya gitu. Nah, untuk merequestnya, itu kan pakai pikiran gitu. Jadi, sebenarnya, mana yang lebih kuat, lebih kuat ketika dua-duanya, berjalan seiringan. Berarti saya sudah tepat berarti. Sudah sangat tepat. Sip-sip berarti ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kan ada yang bilang nih, gatheringnya Om Bimo, kayak nggak ada cuannya. Kenapa kok, iya, kenapa kok, tetap konsisten, ngadain gathering Om. Kan, cuannya dikit Om. Ya, jadi, gini mas, itu kan, gathering itu kan untuk alumni yang sudah ikut offline. Oke. Artinya, mereka investasinya lebih besar daripada yang online. Wah. Gitu. Nah, saya ini terpanggil untuk memastikan, bahwa teman-teman itu, mengalami keajaiban gitu. Karena, ini materi, happy walk ini sudah komplit banget, dan disitu ketika dilakukan, itu, bukannya saya mendalui ya, secara pola kecenderungan, itu pasti mengalami keajaiban. Gitu loh, atas izinnya ya. Nah, makanya, saya mengadakan gathering memfasilitasi, buat teman-teman yang, misalkan masih terkendala apa, yang belum bagaimana, itu akhirnya apa? Supaya, kita ketemu. Tetapi, yang datang pun, itu banyak juga yang sudah berhasil pengen testimoni. Mereka pengen menguatkan yang lain gitu. Iya, iya. Karena ketika datang disitu, vibesnya beda mas gitu. Kita merasa bukan orang asing dalam metode tertentu gitu. Kita banyak temannya kok. Ada yang berhasil disini, ada yang berhasil disini, kayak kemarin salah satu contoh, ada pertanyaan. Saya lagi sedang jatuh gitu loh. Dalam tanda kutip, mengalami kerugian 200 juta lah, singkat cerita. Itu. Nah, pas di kelas offline, memang beliau menanyakan, beliau punya belief system, ketika mau jadi besar, itu harus berdarah-darah. Tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh sukses, itu selalu bercerita, kisah kelamnya gitu. Sampai dia baca bukunya Pak Madi Gu juga gitu loh. Masa kelamnya Pak Madi Gu, saya sampai hafal banget gitu. Nah, akhirnya, kemarin itu, mengkonfirmasi, pas di kelas offline Jakarta, belum tuh, rugi 200 juta, pas gatheringnya, rugi 200 juta, ini gimana, ada apa dengan saya gitu loh. Ya, saya kupas di gathering itu mas. Saya kupas sumpah, sampai akhirnya, sudah ada keputusan, untuk, ini bahwa, titik yang kamu anggap berdarah-darah, belum. Karena kalau belum, nanti akan ada, di mana berdarah-darah, yang pertama. Yang kedua, saya minta menghilangkan, kalimat berdarah-darahnya. Gitu. Kalau harus diloser dulu enak, kan dari diloser ke bangun, itu kan enak ya mas. Iya. Kalau berdarah-darah itu kan harus ditempel, harus begini kan, harus banyak treatment gitu loh. Kalau nanti di mana, bahwa saya berdarah-darah beneran, ada yang darah keluar, itu kan tidak baik. Karena, banyak sekali, kecenderungan orang-orang di luar sana, itu, mendramatisir, sebuah problem. Contoh, wah aku ditusuk dari belakang ya, mana lubangnya, tusukannya mana, padahal gak ada gitu. Tetapi, dilebaikan. Masalah problem rumah tangga, kan masalahnya kecil ya. Cuman lupa ngabari makan aja, bisa jadi kayak sinetron drama korea gitu. Karena kecenderungannya begitu. Jadi, gathering itu, saya buat gini mas, itu, saya ingin memastikan, saya memastikan buat teman-teman, ini, bekerja, dan kamu berhak mendapatkan itu. Kalau belum, ayo ngumpul, ya kan. saya fasilitasi, teman-teman cukup bayar konsumsi, hotel, makan, ruangan, ilmunya sudah free. Kayak, tadi Boikkel minta di-refresh lagi, ibu-ibu pulang itu, saya praktekan, saya ulang lagi materinya. Ada yang gini, saya kan, waktu happy hockey, belum dapat anchoring gitu. Oke, sebelum selesai, kita anchoring, kita anchoring ketetapan semesta gitu. Sampai, Pak Henki kemarin, ngejah istrinya gitu kan, karena pengen ditemani, penasaran juga, seorang bimu seperti apa gitu. Ketika pertama kali di anchoring, akhirnya langsung, ketika dites, ayo siapa yang mau tes, tadi penasaran kan, saya mas tolong dites gitu. Begitu anchoring, tek, itu langsung set, masuk kondisi meditatif, langsung memancarkan ketetapan semesta. Jadi teman-teman, yang sudah saya proses anchoring, itu meditasi gak butuh lama, untuk proses keinduksinya. Untuk proses kondisi kelembang otak, yang ke teta atau alfa, itu gak butuh waktu lama. Jadi dia dengan tek, itu hanya, gak sampai satu menit, sudah di kelembang, yang real, seperti yang saya programkan, dan langsung memancarkan ketetapan semesta. Saya dilayani semesta, saya dicintai semesta. Makanya, tadi Bu Ika sharing kan, saya baru mbatin loh ya, dilayani. Saya juga sempat mbatin, aduh, belum sempat ngobrol sama teman-teman lama gitu kan, karena waktu meditasi itu kan, banyak teman-teman baru juga. Separuh lebih, belum pernah ketemu saya, akhirnya, saking semangatnya gitu. Akhirnya, saya juga mbatin, Bu Ika juga mbatin, eh, ketemu lagi. Kita ngobrol panjang, sampai lima jam gak berasa tadi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya gini om, jadi sebelumnya, saya tuh gak tau ya, namanya teknik, self-talk itu saya gak tau ya. Saya tau-tau itu, dari, Pak Mardigu ya. Sebelumnya kan memang, ya itu yang saya terapin. Jadi sesuatu yang saya inginkan itu, selalu tak ucapkan di dalam batin saya, dan itu konsisten terus-menerus, saya percaya utuh, sebelum kemudian akhirnya itu terjadi. Oke. Nah, bagaimana pandangan Om Bimo tentang self-talk itu? Kita ngomong dengan diri kita sendiri. Jadi, self-talk itu sangat powerful, Mas. Ketika itu, dibiasakan menjadi familiar. Jadi gini, bahwa sadar itu, ketika ada sesuatu yang belum familiar, pasti ditolak. Contoh misalkan nih, sebelumnya, harus kerja keras dulu, untuk dapat uang. Untuk dapat uang banyak, harus kerja lebih keras lagi. Banting tulangnya, tulang dibanting gitu kan. Itu lebih ekstrim lagi. Oke. Ternyata ada pemahaman baru, untuk dapat uang banyak, gak perlu kerja keras. Ini pasti ditabrak, ditolak dengan memori lama. Eh, nyari uang dari kecil, terprogram nyari uang itu susah. Gak bisa kamu bilang gampang. Nah, bahwa sadar itu selalu menolak sesuatu yang tidak familiar. Di gelombang beta. Nah, salah satu yang membuat sesuatu masuk ke belief system itu kan repetisi. Nah, self-talk, ketika direpetisi terus-menerus, dia menjadi familiar, mas. Gitu. Jadi belief system yang berkebalikan, di sini adalah goals. Tahu-tahu ya. Itu kan ada gap, mas. Iya, iya. Tetapi ketika ini direpetisi, kan jadi familiar. Gitu loh. Jadi antara goals tadi, yang di self-talkkan, dengan belief system, udah menyatu. Ini pikiran perasaan selaras gitu loh. Jadi gak ada, penolakan lagi. Karena apa? Di repetisi. Sudah familiar di bawah sadar. Oke, oke, oke. Jadi sekarang kalau self-talk teman-teman ya, karena tadi yang disampaikan Om Bimo tadi kan, program dari awal kan dapat uang itu harus bekerja gitu kan. Butuh kerja keras ya, vote-nya harus keras gitu ya. Harus diubah. Jadi kita santai-santai di rumah, ngerjakan hobi, kumpul anak istri, tapi mendapatkan penghasilan tak terhingga gitu ya. Iya, iya. Awalnya mungkin akan ditolak. Tapi karena repetisi. Konslet kan? Baca buku itu. Otak kram kan ya? Kram, langsung kram. Ini gimana? Mana mungkin kan gitu. Tetapi, buktinya ada gitu. Sosoknya saya idola, dan itu figur otoritas. Iya. Langsung saya masukkan. Pokoknya saya paksa, di 2016, saya paksa diri saya untuk bawa di rumah saja, banyak waktu dengan keluarga, melakukan hal-hal yang disukai. Banyak uang. Itu saya paksakan repetisi terus. Dan itu kan, ketika kemudian kita masih belum bisa menerima, yaudah, geser aja tokoh idola saya bisa kok. Saya masih bisa. Itu cepat banget loh. Cepat. Nyata itu. Saya ngalami benar soal itu. Benar-benar luar biasa. Nah, sekarang saya ingin masuk ke soal afirmasi. Oke. Menurut Om Bimo, afirmasi itu gimana sih sebenarnya? Ya, afirmasi sebenarnya mirip kayak self-talk. Manifestasi kan dia? Manifestasi itu mewujudkannya. Afirmasi ini kan kalimatnya nih. Oke. Apa sih yang di, ini gitu, yang dikeluarkan, yang diafirmasikan, apa sih gitu. Kalau boleh tahu, apa sih afirmasinya Om Bimo? Saat ini? Yang sedang, banter-banternya di dalam latin gitu. Kalau saya afirmasinya sudah di tahun depan, mas. Karena itu sudah pada akhir tahun ya. Karena saya itu akhir tahun itu, waktu bekerjanya lebih sedikit. Oke. Tapi uangnya lebih banyak. Oke, oke. Waktu bekerjanya lebih sedikit. Detailnya ada sendiri. Jadi salah satu goal globalnya gitu. Benar ya? Mengurangi jam kerja, tapi disitu justru uangnya lebih banyak. Karena sekaligus ketika ini diizinkan berhasil, saya mau ceritakan lagi teman-teman, bahwa banyak waktu dengan keluarga, lebih banyak lagi. Iya, iya, iya. Kemudian, tapi uangnya jauh lebih banyak gitu. Biar semakin college late, mas. Iya. Pengen ya, saya pengen gitu juga ya, biar biar di rumah. Saya jujur bosen om. Di luar kota, terus bosen ya. Saya pagi nanti ini ya, pulang gitu kan ya, pulang. Terus kemudian di rumah sehari, besok paginya harus ke Juanda, ke Jakarta lagi. Aduh, aku lagi ini terus ya, opo. Tapi ya sudah lah. Gara-gara. Gara-gara berhasil. Tapi, tapi ketika kemudian afirmasi itu tidak berhasil, itu yang menyebabkan tidak berhasil, itu apa om Bimo? Iya, jadi afirmasi memang tidak selalu berhasil. Karena tadi salah satunya adalah penolakan dari bawah sadar. Belief sistem lama. Oke. Nah, teman-teman itu biasanya, kan butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini, itu orang-orang apalagi gen Z. Itu enggak suka sesuatu yang lama. Padahal repetisi itu butuh waktu yang lama. Repetisi butuh, apa namanya, effort yang luar biasa. Untuk afirmasi ini. Kan enggak mungkin mas afirmasi sekali langsung jadi, langsung terjadi. Kalau iya, wih, dunia indah banget gitu. Pengen mobil Alphard langsung ada di bawah gitu. Iya, iya. Jadi, butuh repetisi. Nah, banyak orang yang repetisinya belum sampai familiar di bawah sadar, itu sudah selesai merasa, ah gagal gitu loh. Oh, ini enggak bekerja buat saya. Karena bisa jadi, bilis sistem lama, ada orang yang sudah, misalkan afirmasi 1 miliar per bulan, sudah familiar dia. Enggak ada masalah. Kayak Bu Ika itu 1 miliar, bahkan 2,5 M kan gitu. Dan terjadi. Karena apa? Sudah familiar. Nah, yang 10 juta per bulan belum nyampe, mas. Terus 1 M, ini kan pasti ada tabrakan gitu loh, bilis sistem lama. Yang nyari uang susah tadi, itu kan juga tabrakan. Ini butuh repetisi, sampai itu familiar. Nah, kadang gen Z ini, tidak betah dengan proses yang panjang untuk merutinkan afirmasi gitu. Namun sebenarnya mas, ada teknik yang luar biasa gitu. Ya, bahasanya menghack pikiran bawah sadar. Jadi, saya kemarin tuh, merefresh lagi, ilmu-ilmu saya pelajari, disitu dekat dikonfirmasi sama tekniknya Pak Mardigu. Kalau teman-teman lihat videonya Pak Mardigu, kalau sudah baca bukunya, The Power of Trans, itu, tahu kok enak banget ya gitu loh. Jadi, runtutnya itu saya paham polanya mas, tek-tek-tek-tek-tek-tek-tek. Gini, akhirnya di ujungnya, biasanya sugestinya hanya di ujung yang, sebenarnya perintah paham sih, nggak sih kayak gini gitu loh. Sebenarnya, ada poin yang cuma 1 kalimat. Tetapi, routernya ini, ini, ketika saya konfirmasi lagi dengan salah satu teknik yang saya pelajari, oh, ternyata, bahwa sadar ini bisa di-hack dengan cara yang simpel. Artinya, bisa memangkas waktu yang panjang tadi, supaya diterima bahwa sadar nggak langsung konslet. Gitu. Jadi, apa namanya, misalkan nih, cari uang susah. Biasanya 10 juta aja belum nyampe, tapi pengen ratusan juta per bulan. Itu afirmasinya nggak ditolak mas. Di bawah sadar itu manut. Ibaratnya di-hack. Oh, nggak mau manut itu. Karena sudah ketemu pola alurnya. Oh, iya ya Pak Mandi udah ngajarin juga gitu. Bikin konten begitu-begitu. Oh, masuknya ke bawah sadar, alus banget. Gitu. Jadi, afirmasi ada yang bisa juga dipercepat. Tidak. 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 Tidak.